Beginilah kondisi puluhan bagan derijen milik nelayan pesisir Cungkeng, Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung. Puluhan bagan terpaksa bersandar akibat gelombang tinggi dan angin kencang melanda perairan Lampung sejak 3 bulan terakhir. Para nelayan takut terhantam gelombang tinggi dan juga angin kencang. Bahkan puluhan bagan milik nelayan banyak yang rusak dan hanyut diterjang oleh gelombang. Untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, banyak nelayan bagan mencari pekerjaan serabutan. Para emak-emak nelayan kini beralih profesi menjadi buruh pemilih ikan di Pulau Pastaran. Jadi istilahnya bagaimana kita mau dana gak ada karena 3 bulan itu tadi gak ada hasil. Jadi istilahnya itu tadi karena kita mau berangkat turun bagannya gak kuat rusak. Nah jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari seperti apa Pak? Ya istilahnya apa aja kita, istilahnya kadang-kadang kita ada yang nyuruh ini kita kerja. Ya harapannya kita kalau bisa ya supaya ada dana bagaimana. Ada bantuan maksudnya dari pemerintah gitu ya. Sudah berapa lama? Sudah 3 bulan Pak, gak menghasilkan ikan. Kenapa tau penyebabnya Bu? Ya angin kencang sama ikannya gak ada Pak. Turun-turun nih selama 3 bulan nih Bu. Seperti apa Bu? Teman saya ikut orang, belah ikan, di pengasin, di pulau, kadang-kadang. Para nelayan berharap agar pemerintah dapat membantu, terutama untuk modal perbaikan bagan. Leo Dampiari melaporkan. Selamat menikmati.